selamat pagi selamat sejahtera untuk kita semua untuk hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua ya tentang oil generation atau proses pembentukan hidrokarbon di sosrok atau batuan induk kita lanjut ya jadi kemarin sudah dijelaskan secara singkat tentang petrolium sistem jadi petrolium sistemnya adalah komponen-komponen yang harus diperkenalkan supaya suatu sistem present formigas ini terbentuk ya jadi komponen-komponennya ini apa aja komponennya ini terdiri dari sosrok ya sosok ke dalam pasuan induk ya kemudian migration rote-rote ke migrasinya ya biasanya merupakan patahannya patahannya bersifat leaking atau bisa ditembus oleh kuda ataupun di atas sosok ini ada lapisan yang boros dan punnya boleh ataupun bisa juga si sosrok ini adalah bisa berperan juga sebagai status tes rupanya jadi dia termatangkan disitu dan menjadi reservoir disitu juga ya lalu yang ke tadi sudah disebutkan ada sosrok migration lalu kemudian ada reservoir rock ya reservoir rock kemudian ada cap rock button penutup ya dan yang terakhir adalah reservoir trapnya nah kalau di ilustrasi disini reservoir trapnya adalah berupa struktur anti-clean ya anti-clean nya adalah struktur yang paling utama ya yang ada di reservoir minjas ya kita lanjut ya next ini adalah komponen-kompeten dari si petrogram sistem tadi ya ada sosrok migration dasar warna kebrot setelah software prep jadi sosrok ini adalah jadi sosrok ini adalah eh biasa dikenal dengan dengan batuan induk ya atau kitchennya ya atau dapurnya dari eh dapurnya dari proses pemakangan minyak yang dibat nah dibatuan induknya ya jadi kalau batuan sedimen sosrok ini adalah batuan sedimen yang berbutuh halus ya umumnya biasanya itu berupa serpi ataupun batu gamping ya yang berwarna gelap dan kaya akan kaya akan material organik nah itulah penyebab kenapa dia bisa menjadi warna gelap karena kaya akan material organik jadi disana lalu karena penurunan tekanan dan temperatur yang tinggi dan waktu yang sangat lama material organik ini berubah menjadi minyak dan bakunnya atau pun kemudian selanjutnya migration adalah migrasion adalah proses berpindahnya minyak yang telah mengalami proses generation atau pematangan atau nature yang menuju ke reservoir migas proses migas ini biasa melalui itu lapisan yang poros dan permeable yang ada di sekitarnya atau melalui sesar ya nah sesar yang menghubungkan antara sosrok dengan si reservoirnya nah sehingga terjadi migrasi dan caranya sesar ini sesarnya ada sifatnya itu siling ya dan licking dia kalau siling dia tidak bisa mengalirkan kulida tapi kalau dia sifatnya leaking dia bisa mengalirkan kulida nah ini yang menjadi biasanya menjadi rute dari migrasi ya atau migration root lalu reservoir rock ya adalah batuan yang poros dan permeable ya jadi dia memiliki sifat poros dan permeable dimana poros itu dia berpori artinya dia bisa menyimpan kulida dan permeable ini artinya dia bisa mengalirkan kulida itu perbedaannya ya antara poros dan permeable kalau poros itu dia menyimpan permeable itu dia mengalirkan nah reservoir rock ini berperan sebagai tempat terakumulasinya fluida ya atau fluida reservoir bisa air bisa minyak bisa gas karena memang di reservoir migas enggak selalu cuman ada hidrocarbon tapi juga biasanya ada akudiasi air ya nah biasanya biasanya untuk yang yang berperan sebagai batu masalah ini contohnya batu pasir batu gamping batu karbonat vulkanik juga bisa tapi dia porositasnya berupa porositas sekunder atau berupa rekahan ya lalu caprock adalah batuan yang sifatnya permeable ya yang berperan atau berfungsi sebagai penahan atau penutup supaya si minyak ini tersimpan di atau terakumulasi di suatu reservoir jadi minyaknya enggak bermigrasi kembali ya lalu reservoir trap atau perangkap reservoir adalah struktur yang berfungsi sebagai perangkap supaya minyak bisa terakumulasi di suatu reservoir nah ini kalau di migas biasanya strukturnya adalah berbentuk anti-clean ya oke lanjutnya ini adalah contoh dari petrodom play ya yang ada di lapangan jati barang ya di cerbon punyanya pertamina ya jadi dari tahap eksplorasi ya biasanya ya hal utama yang dilakukan itu itu adalah mungkin setelah dilakukan analisa manifestasinya ya dilakukan analisa seismik ya untuk menentukan eh posisi dari si eh reservoir kita itu ada dimana ya itu jadi dari seismik ini akan terlihat bagaimana struktur eh dan perlapisan di bawah permukaannya itu jadi dari analisa seismik juga kita lihat apakah si petroleum sistem atau komponen-komponen sistem petroleum itu terpenuhi mulai dari resource rock migration, reservoir rock, head rock, and reservoir trap jadi apabila satu aja sistem ini tidak terpenuhi atau komponennya tidak terpenuhi maka si reservoir migas ini tidak akan terbentuk nah itu jadi misalkan contohnya ya ada source rock-nya ya ada reservoir rock-nya cap rock-nya juga ada reservoir-nya reservoir trap-nya lengkap berupa anti-clean tapi nggak ada zona migrasi yang menghubungkan antara source rock ini dengan reservoir yang ada di atas ya otomatis minyak ini masih tersimpan di source rock nah itu sedangkan di reservoir-nya dia kosong nggak ada minyaknya nah itu artinya kan reservoir migasnya tidak terbentuk saya ambil contoh lagi salah satu misalkan cap rock-nya nggak ada source rock-nya ada migration-nya ada reservoir rock-nya ada reservoir trap-nya ada tapi nggak ada cap rock-nya otomatis si minyak yang ada awalnya ada di bottom reservoir ini masih bermigrasi kembali menjadi reservoir yang ada cap-nya nah itu jadi salah satu sistem komponen ini tidak ada si reservoir migas ini tidak akan terbentuk nah itu ya next oke lanjut ya ini adalah ini adalah cross section of petroleum system atau penampang dari si sistem petroleum ya ini mungkin diilustrasikan adalah cekungan belakang busur ya atau backup basinnya ya jadi mungkin di gambar sebelumnya kita masih menjelaskan di zona ini lain di zona extent of prospect field prospect atau field-nya ya terlaporannya jadi mungkin ceritanya mungkin sama ya jadi mungkin kita mulai dari proses membentukannya jadi awalnya ada cekungan ya lalu cekungan ini terendamkan material organik ya jadi sedimentasi yang kaya akan material organik bisa diminta sebut ya ya kalau digambar ini sosok itu mungkin yang warna hijau ya ini bahwa ini mungkin anda baru-baru-baru ya jadi eh eh lalu batuan yang kaya akan material organik ini ya kaya akan material organik ini dia karena eh p dan t ya pressure dan temperatur serta waktu ya mungkin ya jadi ada tiga komponen yang pentingnya ya pressure tekanan eh temperatur ya suhu dan juga waktu ya nah dia mengalami proses generation ya atau proses pemakaman dimana pressure ini berasal dari beban batuan yang ada di atasnya ya jadi setelah si material organik ini terendapkan ya awalnya ya mungkin terendapkan menjadi batuan air terendapkan sampai ke soil mungkin ya ada kondisi kita seperti saat ini ya jadi sisoh strok ini pasti ada di bawah ya lalu otomatis karena pressure nya tinggi eh dia berbanding lurus dengan temperatur temperatur juga ikut naik ya p dan t ya lalu terus kita lihatlah ya